assalamualaikum kembali lagi di dalam channel bilfayar pitas dan jangan lupa like dan subscribe saya punya channel bagi yang sudah menonton yang belum like dan subscribe dulu dan like ini kipas yamaha 15 C11 kipas aluminium bukan steel tapi ini untuk yang di dalam kategori yang ada anula boleh pakai lah untuk pigi muatan punya untuk muatan punya kosong pun Oke jualan kosong pun boleh macam-macam cara orang buat kipas racing ada orang buat kipas racing dia punya ujung sebelah sini kecil pada yang tajam ada yang persegi ada yang begini ada yang bulat kalau bulat macam gini lah ujungnya bulat ini bulat tapi itu berpandu ataupun masing-masing punya cara lah masing-masing punya cara setiap bentuk daun lain cara ketuk dia berbeza-beza cara ketuk dia mengikut bentuk daun kipas racing ini dia semestinya ujung si tajam Hai kedatangan kipas racingnya ada ujungnya persegi ada juga kipas racing ini ujung dia bujur sikit bulat kadang-kadang ada juga yang kita ubah balik mungkin belum berapa ngam ataupun belum berapa cun ya setelah pas tes mungkin belum oke diubah lagi balik diketuk lagi balik begitulah cara cari setting kipas sport nih dia bukan terus oke terus ngam ya sebab itulah kena tes bila sudah tes kalau oke kalau belum oke diubah lagi jaranglah kita jumpa kipas nih yang terus oke cun-cun oke terus kalau walau macam mana pun mesti ada juga yang yang sikit-sikit kita ubah sama ada kita ubah sebelah sini ke-ubah ketukannya ke ataupun sebelah sini ke ataupun sebelah sini ataupun kita ubah bagian dalamnya nih begitulah kipas sportnya diketuk diubah diketuk diubah sampailah jumpa sampailah kipas tuh betul-betul kuat kalau bilang terus cun betul tiada apalagi kalau kipas tuh dia apalagi kalau kipas tuh memilih perawu lagi lah banyak kena ubah kalau macam perawu sport yang ringan itu senang sikit lah mudah sikit kita cari setting dia tapi kalau perawu yang karogoni itu mungkin mau banyak kali ubah juga sebab kadang-kadang terlampau berat ataupun terlampau ringan kalau terlampau berat dikasi ringan kalau terlampau ringan dikasi ringan kalau terlampau ringan dikasi berat abis itu sialah sampai jumpa macam perawu jual lah macam perawu macam perawu kita buat mungkin oke ada yang tidak oke lepas itu buat lagi sampai jumpa settingnya betul-betul kalau sudah jumpa settingnya betul-betul oke lah itu jadi kipas pun begitu juga buat 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 sampai jumpa dia punya setting sampai jumpa dia punya ketukan betul-betul kalau sudah jumpa oke lah itu simpan lah itu kipas jaga betul-betul kadang-kadang kipas kadang-kadang ada kipas itu oke sudah kipas cun tapi perawu yang kurang laju kadang-kadang perawu laju tapi kipas yang kurang cun jadi yang itulah mau disetting tuh jadi bukan mentang-mentang asal buat kipas terus 100% oke terus tidak jadi kadang-kadang mungkin ada sedikit kita mau ubah lagi ada sedikit kita mau ketuk begitulah macam buat perawu juga lah kita mau cari setting perawu banyak kali kita buat perawu banyak kali kita cari setting sampai jumpa kipas pun begitu juga jadi yang ini jadi yang ini saya rasa oke lah ini sudah oke ini kipas ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan betul-betul dia pertengahan orang bilang kalau sangkut di spot pun oke juga tapi mungkin ringan lah ringan tapi kalau di pro kargo padan lah oke ini saya rasa sudah cukup oke sudah lah dia punya ketukan apa semua pulasan dia oke sudah tinggal antar lagi ini dia punya bentuk daun ini semua ujungnya bulat nih jadi masing-masing ada kelebihan ujung yang bulat tuh kelebihan dia apa tajam tuh kelebihan dia apa masing-masing punya kelebihan lah kalau pro kalau kalau ujung yang lebar begini kalau pro spot memang dia menolak betul lah ujung yang bulat begini kan kalau dia sangkut di pro spot memang dia dia memang dia menolak betul lah ataupun bagi kurus lagi sikit begini memang dia menolak lah tapi kalau pro kargo pro besar kalau ujung begini dia punya ujung indah boleh terlampau buka kena tutup sikit sebab nanti terlampau berat kalau pro spot boleh kalau pro kargo dalam pro kargo dia punya ujung begini dia punya ujung lebar ini jangan dibuka sangat lah tapi kalau pro spot dia punya ujung begini kena buka dan ataupun bagi kecil sikit lagi lah tapi ini saya buat begini sebab ini dia permintaan dia punya tuan permintaan tuan kipas ini jadi saya buat begini sebab saya kalau saya buat kipas mengikut permintaan tuan dia mengikut permintaan orang yang minta buat tuh jadi kalau apa yang orang itu minta saya buat begitulah jadi ini ujung dia saya bagi bulat yang penting kalau buat kipas pot yang kawasan ini jangan-jangan melengkung ya jangan kasih melengkung sebelah sini maksudnya melengkung tuh jangan melengkung begini biar dia bagi straight bagi rata sikit lah bagi straight jadi yang kalau bentuk pulasan begini bentuk pulasan begini biar dia ambil air dia buang air itu bergulung nah dia gulung air yang pulasan begini dia ambil air dia buang air itu gulung dia gulung air itu jadi terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like dan terima kasih yang sudah subscribe wang kapat tambah rezeki dan panjang umurnya amin insya Allah terima kasih 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 terima kasih